Welcome back di RF channel on YouTube Ternyata baru belum berusia 1 bulan Yaitu adalah bursa kripto yang ada di Indonesia Juga disindir dan ditentang oleh Vitalik pendiri dari Ethereum Meskipun tidak secara langsung mention Namun beberapa studi kasus yang diutarakan oleh Vitalik Ternyata sepertinya menentang adanya bursa kripto Dan segala aparatur yang ada di dalamnya Mari kita akan coba bahas dalam video kali ini Welcome back di RF channel on YouTube Back with Ryan Philbert Kembali ke tema cryptocurrency pada hari ini Ya saya tahu sebagian orang menentang cryptocurrency Tapi suka tidak suka hari ini ada Suka tidak suka transaksinya jutaan atau miliaran rupiah dan USD Bahkan sehari-hari padahal marketnya sedang tidak bergairah Artinya ini market benar ada dan ada peminatnya Nah pada tanggal 1 September Correct me if I'm wrong di tahun ini Bursa kripto resmi diresmikan di Indonesia Dan artinya dengan adanya bursa maka akan ada sepaket dengan clearingnya Dengan ada clearing maka akan sepaket dengan custodynya Maka juga akan ada sepaket dengan banknya Seperti itu Nah itu adalah satu kesatuan yang memang sebenarnya sudah bisa kita pelajari ketika kita belajar mengenai pasar modal di Indonesia Bila kita berbicara mengenai bursa saham maka di Indonesia ada namanya bursa efek Indonesia Bursa efek Indonesia itu melakukan apa? Melakukan penawaran terkait dengan saham-saham yang listing di Indonesia Yang listing totalnya ada sekitar 800 lebih dan terus bertambah Dimana bertambahnya artinya adanya penawaran perdana saham atau disebut sebagai initial public offering Dan ditawarkan melalui sekuritas Kalau kita mungkin sehari-hari bilang sama broker saham Tapi mungkin hari ini kata-kata broker saham sudah mulai ditinggalkan Tapi sekuritas yang lebih common kita sebut gitu ya Nah sekuritas ada banyak dan ini adalah bagian disebut sebagai AB atau anggota bursa Dan ketika kita membuka akun pada sekuritas Maka kita bukan artinya membuka rekening uang kita pada sekuritas Tapi pada bank gitu ya Maka disebut sebagai segregated account Nah bank-bank yang ditunjuk juga adalah bank-bank yang bisa mengakomodir hal tersebut Uang kita ada pada bank Lalu ketika kita melakukan transaksi saham Saham kita bukan ada pada sekuritas dan bukan ada pada bursa saham Melainkan melalui kestudian sentral efek di Indonesia Agak sedikit panjang sampai berbicara mengenai apa yang ditentang dan bagaimana mengenai bursa kripto di Indonesia Namun mari kita bicara yang sudah lebih mapan terlebih dahulu Suka atau tidak dengan diaktifkannya kembali pasar modal di Indonesia Dan sudah diatur oleh otoritas jasa keuangan dan sudah ulang tahun yang lupa saya keberapa Tapi sudah cukup lama bursa efek Indonesia ada Maka kita bisa belajar banyak hal Dan semua sistem ini mulai berjalan sejak tahun 2008 Dan artinya kita sudah melewati learning curve yang lebih panjang terkait dengan persahaman di Indonesia Jadi saya lanjutkan ketika kita membeli saham Uangnya kita setorkan kepada bank Dan sahamnya yang kita dapat matching transaksinya atas kesepakatan pada bursa Yaitu adalah harga berapa, harga saham berapa, barangnya berapa itu terjadi di bursa Dan kita tidak bisa pergi ke bursa kita harus melalui sekuritas Maka ketika saya harus menyerahkan uang saya pada bank Maka sahamnya yang diambil dari orang yang menjual harus ditaruh kepada kestudian Maka di Indonesia disebut sebagai kustodian sentral efek Jadi sifatnya si custody ini adalah sebagai tempat penyimpanan atas efek atau surat berharga yang kita miliki Kustodian sentral efek bisa menyimpan surat hutang obligasi Ataupun juga sekuritas crowdfunding ada di sana Lalu juga saham itu sendiri yang ada di bursa efek Indonesia dititipkan di sana Jadi ini adalah satu skema kenapa harus seruot ini Karena yang dikhawatirkan adalah kejadiannya saham ditaruh pada sekuritas Uang dititip di sekuritas Nah yang menarik adalah sekuritas seolah-olah belikan saham padahal tidak dibeliin Sekuritas seolah-olah menerima deposit dan menyimpannya padahal dibelanjain Itulah yang membuat tidak diinginkannya oleh pasar modal kita dan juga di dunia Mengenai uang investor dibawa lari oleh sekuritasnya Seperti itu Makanya ada suatu kegiatan yang terpisah Untuk pembentukan harga adanya di bursa Sedangkan untuk menjamin settlement matching ini ada yang namanya clearing Makanya sama kayak clearing uang yang ada di bank Indonesia Lalu ada yang tempat setor uang dan menerima uang adalah bank Lalu tempat untuk menyimpan saham dan juga seluruh efek surat berharga kita yang lain adanya di kustodian Dan hal itulah yang dibawa dan ditenteng ke cryptocurrency Cryptocurrency di Indonesia mengambil permodalan seperti itu Dimana ada tiga pihak yang terlibat ditambah satu bank itu sendiri Yang pertama adalah bursa crypto Yang kedua adalah clearing Dimana ini clearing yang digunakan masih sama dengan clearing bursa berjangka Lalu yang ketiga adalah kustodian Tempat penyimpanan crypto Nah kalau kita mengenal hal seperti ini Maka inilah yang terjadi di persahaman Jadi suka atau tidak suka yang dilakukan oleh cryptocurrency di Indonesia Aset crypto di Indonesia Di inisiasikan oleh Mbak Pepti di mapping seperti bursa efek Indonesia Nah tapi saya akan membawa satu berita Agak panjang gak apa-apa Saya sudah 6 menit berbicara ini Agak panjang Saya mengambil satu berita dari CNBC Indonesia Pencipta Ethereum ungkap bahaya dibalik Binance Pencipta Ethereum ungkap bahaya dibalik Binance Kita baca ya Biar bagian-bagiannya akan saya coba perjelas Vitalik adalah pendiri daripada Ethereum Memberikan peringatan soal Binance Mencipta Ethereum tersebut kurang suka Dengan dominasi perusahaan raksasa seperti Binance Dalam sistem crypto global Yes Binance itu sekarang kuat banget Dimana transaksi mayoritas exchange kita bisa lihat Nanti kita bisa lihat di coinbase Di coinbase Sorry sorry bukan coinbase Tapi kita bisa lihat di coin market cap Ya di coin market cap Di coin market cap kita nanti bisa lihat Di sini ada spotnya Kalau DEX ya central exchange Maka Binance adalah nomor 1 di dunia Dengan nilai transaksi adalah ini berapa Saya pun agak bingung 70 triliun ya trading volume ya Coinbase Kraken Bybit Dan Kucoin OKX Bitstamp Bitfinex Gate.io Dan Gemini Ini semua Kenapa disebut Kalau di coin market cap disebut bursa Anda akan bilang begini Loh bedanya apa sama bursa crypto yang ada di Indonesia Oh itu ceritanya panjang Jadi Nanti dulu Tapi maksudnya adalah Statement dominasi perusahaan raksasa Seperti Binance dalam sistem crypto global Ini maksudnya adalah Si Vitalik tidak menyukai dengan adanya bursa Jadi mau bursanya adalah Binance Mau bursanya adalah bursa crypto Secara tidak langsung Bursa crypto Indonesia pun Sepertinya juga kurang disukai oleh si Vitalik Jadi bukan mengada-ngada statement ini gitu ya Supaya bisa benar-benar berguna dalam skala global Vitalik menyatakan Saya kurang suka dengan kata-kata buterin gitu Lebih enak Vitalik Menyatakan teknologi crypto harus keluar dari entitas terpusat Nah ini kata kuncinya Sadar atau tidak Bursa itu membuat segala sesuatu terpusat Betul nggak? Kenapa hari ini tuh Crypto di Indonesia disebut ada bursanya Tapi tidak terpusat Emang agak bingung Gini Kalau kita beli saham Di sekuritas ada banyak ya Indonesia kalau nggak salah anggota bursa ada 40-an Kalau saya nggak salah ya Termasuk yang syariah Saya mau tanya Emangnya pernah Anda atau kamu membeli saham Astra Anda buka di dua aplikasi Di dua aplikasi sekuritas yang berbeda Harga saham di detik yang sama Itu beda Pasti nggak Jadi kalau saham Astra disini harganya Rp6.000 Disini Rp6.000 Betul nggak? Sido muncul Rp1.000 Rp1.000 gitu ya Bumi Rp8.000 Di sebelahnya lagi Rp8.000 gitu Mau dibuka di semua aplikasi sekuritas Sama atau beda? Jawabannya sama Makanya terpusat Betul ya? Nah itu kenapa bisa terpusat? Karena ada bursanya Bursa efek Indonesia Sebagai penyelenggara tunggal Untuk menampilkan Harga dan jumlah yang diperdagangkan Loh Mas Ryan Kok nggak gitu ya? Saya membuka Saya membuka Exchange yang ada di Indonesia Untuk kripto Saya pakai Crypto Exchange A Crypto Exchange B Crypto Exchange C Yang terlisensi di Bapak Peti hari ini Kok harganya nggak bisa sama? Nah ini menjadi masalah Yang belum selesai Jadi kita punya bursa kripto Kita punya clearingnya Kita punya custodynya Terkait dengan kripto di Indonesia Tapi harganya tidak sama Kalau harganya tidak sama Dipertanyakan Fungsi bursanya Sebenarnya begitu Loh Pak Tapi kan ini perjalanan Saya tahu Saya tahu 1 September Saya bisa paham Tapi kan Saya mau coba kasih tahu bahwa Relasinya dengan apa yang saya ceritakan disini adalah Vitalik mengatakan Vitalik ini pendiri daripada Ethereum Yang mengubah cukup banyak konsep-konsep Dari dulunya ada cuma Bitcoin Dengan adanya Ethereum Ethereum itu pengembangannya pada smart contract Vitalik mengatakan bahwa Teknologi kripto yang diatur dengan terpusat Satu harga Ada bursa Dan sayangnya di dunia Binance pun disebut sebagai bursa Itu adalah tidak baik Dan sebaiknya keluar Daripada entitas terpusat Saya menemukan kedai kopi di Argentina Bahkan tanpa mencarinya Yang kebetulan menerima Bitcoin dan Ether Ini di Indonesia tidak boleh beli kopi pakai Ether or Bitcoin Masalahnya adalah Semua menggunakan Binance Oke Dia memuji platform terpusat Seperti Binance Bagus Betul Karena menawarkan pengalaman pengguna yang mulus Dan transaksinya lebih cepat Yang tidak terlalu paham soal teknologi Khususnya negara-negara ekonomi berkembang Namun dia percaya bahwa platform kripto harus menjadi terdesentralisasi Aktor-aktor terpusat ini rentan terhadap tekanan dari luar dan internal untuk terkorupsi Dia belajar dari kasus siapa? Kasusnya adalah FTX Sam Bankman Freight FTX itu hari ini kusut Gelut Ribut Pokoknya kacau Uangnya investor kripto tidak jelas kemana Tokennya tidak bisa ditarik Kesulitan likuiditas Tadinya Binance mau masuk akhirnya keluar Pokoknya dikasih PHP Ribut segala macam Dan akhirnya sekarang FTX menjadi bangkrut Jadi salah satu pelajaran besar bahwa Bursa kripto internasional cara berpeciri seperti FTX dan juga Binance Ancamannya adalah Ya terjadi banyak hal yang tidak bisa di Tidak bisa dilihat secara transparan Kenapa? Contoh kita bicara seperti Binance Binance diminta untuk merilis laporan keuangan Ya kan? Apa yang terjadi? Dari CEO-nya menyatakan dan founder-nya menyatakan Sorry kami bukan perusahaan TBK Tidak ada suatu kewajiban kami untuk merilis laporan keuangan That's really true betul juga Gitu Jadi ketika kita berbicara mengenai konsep terpusat Ya adanya di persahaman di pasar modal sebenarnya Nah jadi ketika kita membawa kripto itu menjadi terpusat dengan adanya bursa Dengan adanya keliring Dengan adanya custody Maka kita sebenarnya sedang keluar dari semangat Cryptocurrency itu sendiri ada Loh Pak Ryan Mas Ryan Bukankah kalau dengan adanya terpusat Tidak terjadi seperti kasusnya FTX Kan kalau FTX itu kan terpusat di tempat dia Uang di dia Kripto di dia Berarti kalau ada bursanya Kalau ada keliringnya Kalau ada custody-nya Berarti adalah sesuatu yang benar dong Kalau di Indonesia Kan ini diatur oleh negara Iya dan tidak Jawabannya selalu iya dan tidak Kenapa? Karena konsep dasar ini daripada kripto adalah Self-custody Peer-to-peer Transaksi tanpa melalui perantara Kalau ada Pedagang aset kripto Ada bursanya Ada keliringnya Ada banknya Ada custody-nya Maka sebenarnya ini bukan Semangat kriptocurrency Dan semangat terdesentralisasi Karena mau menghilangkan konsep keperantaraan Karena yang pertama kali Keluarnya adalah Bitcoin Bitcoin menyatakan bahwa Saya ingin Kami ingin Satoshi Membuat sebuah solusi Dalam transaksi keuangan Tanpa adanya perantara Tidak bisa disangkal Dan tidak bisa diputar balik kembali Tidak bisa di rollback kembali Jadi Immutable dan mirsangkal Dan terjadinya adalah Peer-to-peer Untuk menghilangkan Pihak-pihak Tengah Yang bisa saja Bukan bocor di kita Tapi bocornya di pihak tengah Gitu Jadi Ya betul Statementnya Vitalik Tidak salah menurut saya Gitu Tapi juga bukan artinya Bursa kripto di Indonesia Dan seluruh aturan yang ada di dalamnya adalah salah Kenapa? Karena selalu ada masalah baru Ketika kita memutuskan memilih salah satu aliran Contoh FTX yang kemarin terjadi Sembang Manfred Kenapa bisa? Karena kita tidak melakukan self-custody Koin di dia Uang di dia Artinya Suka-suka dia Kita tidak melihat transparansi di dalamnya Buktinya apa? Kita hanya memiliki public key untuk mentransfer Kita punya koin masuk dan keluar Tapi kita tidak pernah bisa memiliki private key-nya Private key kita hanya username Password Forget password Dan OTP Dan Google Authenticator Mungkin dipakai Yang Anda pakai ini Google Authenticator Atau SMS OTP Ya itu adalah private key Tapi artinya adalah Itu hanya berlaku pada tempat FTX berdiri Berarti itu namanya adalah pusat data Pusat data namanya adalah data center Data center artinya adalah sentralisasi Ya ini ceritanya menjadi agak sedikit Tumpang dinding Apalagi yang baru belajar kripto Di sini kendalanya adalah Sulit sekali memahami Apa makna desentralisasi Misalnya kalau Anda membuka metamask Atau membuka trust wallet Ya Atau membuka dari ledger Atau membuka dari one key Anda ketika buka Walletnya Anda akan diminta untuk menyimpan 12 rasa Kata-kata harus disimpan Nah ketika Anda Pindahin pun Maka Frase itu harus dimasukkan Atau pindah laptop Frase itu harus dimasukkan Lupa kalau saya Kalau saya lupa frasenya Saya bisa forget Forget frase gak? Sorry gak bisa Karena frase itulah Satu-satunya jaminan Untuk mengembalikan dompetmu Sehingga menyatakan bahwa Hei Aset yang ada di dalam blockchain Yang tercatat itu Punyaku loh Nah si blockchain itu cuma bisa menghubungkan dengan kita Kalau kita punya frasenya Nah Kalau kita pergi ke FTX Kalau kita pergi ke Binance Dan kita pergi ke crypto exchange manapun Maka Yang menjadi Frase rahasianya sebenarnya adalah Email kita Kita punya KYC kita Jadi Andaikan Lupa passwordnya pun Kita bilang Hei Ini Ryan Ini NIK saya Ini adalah email saya Ini adalah nomor handphone saya Tolong kembalikan dong Akses kepada Saya punya akun Bisa kembali Nah jadi Di sini Sesuatu yang memang saling bertolak belakang Self custody itu Resiko hilang ada di diri kita Resiko tertransfer ada di diri kita Sedangkan ketika kita ada di Desentralisasi Yang memang tidak disukai pada si FTX Yang tidak disukai oleh Vitalik Dengan Dengan melihat Study case nya dari FTX Dan juga melihat bahwa Global pada saat ini Sangat didominasi oleh Binance Bayangkan Binance dengan Coinbase Transaksinya 7 kali lipatnya Binance dulu ya Artinya adalah Coinbase ditambah Kraken Ditambah Bybit Ditambah KuCoin Ditambah OKX Ditambah Bitstamp Ditambah Bitfinex Ditambah GetIO Ditambah Gemini Ditambah HITM Belum tentu Senilai daripada transaksi Binance Itu sendiri Berarti Seberapa exposure risk nya Akan ada pada Binance Bila Binance ternyata nakal Betul Sama Kita semua orang yang baik-baik aja Ternyata secara tidak sengaja Terjadi human error Dalam kastadian Yang ditunjuk oleh Bursa kripto di Indonesia Dan hilang Kalau hilang 5 Bitcoin Diganti Kalau semuanya hilang Yang mau ganti siapa? Ya Ini adalah first major Yes Tau itu first major Tapi tetap aja Uang saya hilang Eh Koin saya hilang Ya Tapi kalau koinnya hilang Berarti menjadi tanggung jawab siapa? Ya semua Jadi akhirnya Semua akan ikut dipersalahkan Ya Semua resiko selalu ada Atas pilihan kita apapun Gitu ya Jadi Disini Saya lanjutkan Menurut Vitalik Daripada menaruh kepercayaan pada perantara Centralize Untuk bertindak Demi kepentingan terbaik pelanggan Yes Dia yakin Solusi adalah Menulis kode yang lebih baik Sehingga pengguna dapat bertransaksi Secara onchain Onchain itu artinya adalah Direct to blockchain Gitu Kalau kita Tidak menggunakan transaksi Direct to blockchain Maka kan yang sebenarnya terjadi adalah Kita pencatatannya dengan Gaya-gayanya adalah Saya sebagai exchange Saya itu buka satu Akun pusat Lalu semua itu akan saya kasih Yang namanya Sub account Ya bisa disebut dengan Virtual account Or segala sesuatu Sub Maka ketika masuk Sebenarnya semuanya tetap masuk Kedalam akun terpusat ini Sampai kapan ya Sampai nanti Anda merasa Bawa di transfer ke Anda punya Private key sendiri Private wallet sendiri Cold wallet sendiri Gitu Jadi Itu yang Anji sebut sebagai Bertransaksi langsung Secara onchain Tidak terjadi Kalau belum pindah ke Anda punya wallet sendiri Cold wallet sendiri Gitu ya Dan kami yang butuhkannya Aether Sudah berjalan dengan Beda transaksi kurang 5 cent per transaksi Sedemiknya serupa pengalaman Tidak buruk dan gagal Secara acak Yes betul Ada juga Kita berbicara Mengenai Kendalanya adalah Ketika kita melakukan Transaksi onchain Maka bisa saja Transaksi itu berjalan Lebih melambat Dan transaksi-transaksi tertentu Itu perlunya Instant dan cepat Jadi memang betul Bahwa ketika kita harus Menggunakan validasi Kepada blockchain Dan kita jadikan Sebagai suatu transaksi Yang harus terjadinya Sangat cepat Bisa jadi itu kendala Ya contoh gini deh Yang namanya bitcoin Itu kan Menurut Aturannya adalah Lakukan validasi Dan pencatatan Dalam 10 menit Gitu ya Berarti paling lama Transaksi itu berjalan 10 menit Tapi kan bisa saja Jadi 30 atau 20 menit Dalam kejadian hari ini Itu terasa Jadi sedang lambat Nah sedang lambat Seperti itu Akan membuat Masa iya Kalau kita gunakan Itu sebagai transaksi keuangan Dan kita ada di kasir Kita akan tunggu 30 menit Sudah berapa banyak Antrian di belakang Betul Dan belum lagi Bisa naik dan turunnya Dari biaya transaksi tersebut Untuk melakukan Pencatatan itu Dan validasi Bisa naik dan turun Berarti Orang yang Menerima pembayaran itu Akan selalu Ini saya waktu dipencet Saya ini akan Terkena biaya yang lagi mahal Atau yang lagi murah Sama ketika kita pesan Ini apa Gojek dan lain sebagainya Dan ternyata lagi rush hour Berarti kan kita Menjadi sangat Uncertain sekali Dalam kita melakukan Transaksi keuangan Dan mungkin Transaksi-transaksi Bertertentuin sifatnya vital Yes Jadi Ini juga menjadi masalah Jadi blockchain sendiri Masih punya masalah Dan kita juga tahu Bahwa Orang berusaha Untuk menyelesaikan Satu masalah Tapi ketika kita Selesaikan dengan Satu masalah Transaksi Desentralisasi Akhirnya berubah Menjadi bursa Akhirnya berubah Menjadi sentralisasi Kembali Begitu kembali Kesentralisasi Maka akan kembali Juga risiko-risiko Kas sentralisasi Yang kita anggap Lah Itu kan mencederai Desentralisasi Jadi Emang menarik sekali Berbicara mengenai Dunia Desentralisasi Dan crypto sendiri Ini Baru satu contoh ya Bahwa Banyak hal yang kita bisa bahas Mengenai dengan Binance Terus kalau disini Apa sih bedanya sih Dengan yang namanya Dex Dex itu adalah Decentralized exchange Jadi kalau Decentralized exchange itu Adalah kita Menggunakan Wallet kita Dengan wallet orang lain itu Hanya di tengah itu Menjadi penemu harga Jadi ketika ini Sudah matching Maka dia menjadi Peer-to-peer kembali Biasanya dibalut Dengan smart contract Seperti itu Nah ini Ada Ada risikonya lagi Enggak dengan Sudah semangatnya Decentralized Ada Ya misalnya Fishing Tidak begitu Aware Mengenai Walletnya Public walletnya Ternyata di Generate yang Seolah-olah Depan dan belakangnya Sama Yang tengahnya beda Itu banyak masalah juga Yang datang dari Decentralized exchange Gitu Tapi Masalahnya berbeda Dan transaksinya juga Trading volumenya Jauh Belum bisa menyamai Binance itu sendiri Jadi Ini adalah sesuatu Yang menarik Untuk kita pelajari Kedepan Dan sekali lagi Ini bukan artinya Menyatakan bahwa Bursa yang ada di Indonesia Tidak Baik Tapi itu adalah Salah satu yang Dikebukakan oleh Vitalik Bukan dikebukakan oleh Saya Dan kita mari sama-sama Aware Mau kita memilih Centralized exchange Ataupun bursa Ataupun apapun Anda sebut namanya Mau Anda memilih Decentralized exchange Dua-duanya Tetap akan ada Sisi jeleknya Dan itulah Yang harus kita Pahami jeleknya Tinggal kita manfaatkan Yang baiknya Semoga selalu bermanfaat Dari saya Ranfilbert Salam investasi untuk Indonesia Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih